Indonesia kehilangan salah satu talenta bulu tangkis terbaiknya usai meninggalnya Syabda Perkasa Belawa. Kabar meninggalnya Syabda diumumkan akun persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia atau PBSI selasa 21 Maret 2023. Syabda meninggal di usia 21 tahun akibat kecelakaan mobil di jalan tol. Mobil yang ditumpanginya Toyota Camry menabrak truk di jalan tol Batang, Pemalang, Senin 20 Maret 2023. Akibat kecelakaan tersebut dua korban meninggal dunia. Salah satu korban diketahui bernama Syabda Perkasa Belawa yang merupakan pebulu tangkis Indonesia, lainnya ikunda Syabda sendiri. Saat kecelakaan, korban berada di dalam mobil Camry bersama penumpang lain. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawa Syabda Perkasa tidak tertolong. Dari laporan pihak kepolisian, kecelakaan tragis itu bermula saat Toyota Camry Nopole B1824 KBN berjalan dari arah Jakarta menuju Semarang di jalur cepat. Sesampainya di kilometer 315 plus 200A, pengemudi mengantuk sehingga hilang konsentrasinya dalam pengemudi. Kemudian mobil oleng ke kiri menabrak bagian belakang samping kanan truk bernomor polisi AG 8711V yang melaju di jalur lambat dan terdorong berhenti di bahu jalan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Syabda sempat mengemudikan mobil Toyota Camry saat berangkat dari kediamnya di Bekasi. Rombongan berangkat Minggu 19 Maret 2023 pukul 23.00 WIB. Mobil sedan yang membawa rombongan keluarga ini dikemudikan oleh Syabda dari rumah hingga di res area Cikampek. Di res area, bapaknya kemudian yang menggantikan Syabda. Syabda lahir di Jakarta pada 25 Agustus 2001. Namanya mencuat setelah ikut dalam tim putra Indonesia dalam Thomas Cup 2022. Syabda tampil sekali di penisian grup. Dia menjadi penentu kemenangan Indonesia 3-2 atas Korea Selatan bisa menang 3 set melawan Yun Kyu Lee. Selepas Thomas Cup, Syabda sukses menyambut juara pertama Lituanyian Internasional 2022. Pada akhir tahun, dia meraih podium pertama Malaysia International Series 2022. Syabda memulai tahun 2023 dengan merengguh gelar Iran Faj International Challenge di Teheran. BWF saat ini menempatkannya di rangking 90 dunia tunggal putra. Sebelum meninggal, postingan terakhir di akun Instagramnya sangat menyentuh. Syabda mengunggah foto diri sedang duduk membawa biala dan piagam usai mengikuti turnamen bulu tangkis Iran International Challenge 2023. Ia mengaku bertekad akan mengunggah prestasi lebih baik lagi di tahun ini. Selamat jalan Syabda Perkasa Belawah, terima kasih atas kontribusi dan sumbang Sihmu untuk bulu tangkis Indonesia. Tunggal putra potensial itu sedianya sedang menitik karir di kancah internasional. Meninggalnya Syabda menjadi kehilangan besar bagi dunia bulu tangkis tanah air. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!